Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel kembali lagi sama aku di video ini aku mau review panci dengan brand yang satu brand yaitu brand Cyprus dan disini di depan aku udah ada tiga jenis model pancinya dari brand Cyprus tersebut di sini dari brand Cyprus ini ini aku punya dari dua kedua jenis coatingan ya yaitu coatingan keramik ini aku punya frypennya Hai terus ketingan coatingan granit aku punya pancinya ini pancinya yang cukup besar panci untuk masak sayur dia ada tutupnya juga sama ini yang kotak pen kotaknya dia ini juga granite dengan coating nah peralatan masak itu menurut aku seperti layak investasi Jadi kalau misalkan kita mau pilih yang jangka panjang atau jangka pendek kalau misalkan kita mau pilih yang jangka panjang tentu kita bakalan beli peralatan-peralatan masak itu yang pastinya lebih mahal tapi kalau misalkan kita cuman maunya yang murah-murah tentu nggak bisa dipakai jangka panjang jadi cuman jangka pendek aja karena biasanya barang-barang peralatan masak itu juga ada masa pakainya yang dimana kalau terlalu sering atau udah terlalu lama kita pakai lama-lama dia tidak layak atau tidak bisa lagi dipakai nah kalau misalkan brand-brandnya itu biasanya eh lebih mahal itu biasanya lebih jangka panjang berarti dia nggak tampang rusak nggak gampang bareng nggak gampang ngelotok dan walaupun dipakai setiap hari dan bisa jadi dipakainya lebih lama gitu nah tips aku dalam memilih panci itu aku punya empat-empat kriteria yang menurut aku itu wajib banget aku terapkan dalam membeli peralatan masak yaitu yang pertama itu pastinya sehat ya sehat di sini itu maksudnya dia tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya atau bahan-bahan yang beracun seperti bahan-bahan yang mengandung PFOA dan sebagainya nah kayak gitu-gitu tuh biasanya sering banget panci-panci yang baik yang bagus mereka mengklaim kalau mereka tanpa-tanpa bahan-bahan seperti itu gitu karena makanan namanya alat masak berarti kan dia akan memasak makanan yang akan kita makan dan masuk ke dalam perut kita gitu Jadi apabila bahannya tidak bagus tidak baik bayangin aja kalau misalkan kandungan-kandungan dari bahan alat masak itu masuk ke perut kita itu akan menjadi sumber penyakit gitu kan Nah selain itu yang kedua aku pilih bahan masak alat masak itu yang anti lengket Nah menurut aku kenapa anti lengket karena anti lengket itu bisa memudahkan kita dalam memasak dan juga mencucinya gitu biasanya kan aku paling PR banget kalau misalkan kayak di penggorengan yang nggak anti lengket itu biasanya ribet banget ngucinya dan juga masak alat makanan nya jadi suka nempel-nempel gitu itu yang bikin itu juga semaksud sebagai pertimbangan aku dalam membeli peralatan masak terus yang ketiga aku memilih bal alat masak itu yang hemat bahan bakar baik bahan bakarnya gas ataupun listrik atau misalkan pakai kompor listrik atau minyak gitu jadi kalau misalkan bahannya bagus potingannya bagus gitu dia akan akan menghemat gas kita misalkan di kompor gas dia akan menghemat gas kita karena panasnya sudah merata gitu dan itu akan mempermudah masakan kita juga matangnya secara merata gitu terus kalau misalkan hemat secara minyak goreng nah ini kan kebetulan banget minyak goreng lagi mahal nih nah untuk alat-alat masak yang kayak granite coating dan juga ceramic coating ini udah pasti mereka itu apa namanya hemat minyak karena tanpa minyak pun kita bisa masak pakai kita bisa masak misalkan mungkin agak susah agak susah kita biar kita diemin aja nanti dia akan 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 lepas diri gitu telurnya gitu nah yang keempat aku juga memperhatikan dari kriteria harga maksudnya disini itu harganya harus yang worth it ya jangan yang terlalu mahal banget juga tapi aku juga nggak mau beli yang murah karena karena menurut aku kalau untuk ukuran beli peralatan masak untuk ukuran ini siprus ini aku beli range harganya itu sekitar Rp172.000 yang segini-gini nih yang kecil-kecil lebih kecil dari ini juga Rp172.000 sampai harga Rp400.000 gitu itu menurut aku masih make sense kayak gini-gini nih Rp380.000 atau Rp450.000 ya masih make sense banget kalau dibanding sama peralatan masak yang kadang-kadang ada yang harganya tuh sampai jutaan gitu satu pes aja misalkan kayak fried pengini aja bisa sampai satu jutaan nah itu aku memperhatikan itu juga kalau terlalu mahal kalau misalkan ada yang harganya Rp400.000 atau Rp400.000 yang Rp400.000 aja udah bagus gitu ya kenapa harus memilih yang mahal gitu kan diperhatikan lagi dengan budget kita oke langsung aja aku akan review satu persatu dari brand siprus ini jadi siprus ini diproduksi di Cina dengan kualitas setara dengan cookware-cookware terkenal di Eropa yang mana sebagian besar merek-merek tersebut juga diproduksi di Cina terdaftar di Belgia kualitas tentu sudah tidak diragukan lagi karena sudah teregister brand at Rudella Victoria 26.060 sales Belgium 2019 nah disini aku bakalan memberikan informasi detail dari si detail-detail panci siprus ini nah yang ini yang aku pegang ini adalah fry pan dia keramik coating kita bisa lihat detail keramiknya jadi dia lapisan keramik untuk bawahnya nih kayak gini khasnya siprus ini warnanya agak-agak nge-pink gitu waktu itu aku beli ini itu yang pink series untuk handle nya dia ciri khasnya si siprus dari kayu sedangkan yang ke yang ada granite coatingnya aku punya dua yaitu yang si fry pan yang kotak gini sama yang panci sayur yang gede gini nah dia yang panci ini dia ada tutup kacanya dan handle nya ini tutupnya ini kayu juga dan dia kedap ya dia enggak apa namanya enggak tumpah-tumpah karena tutupnya ini rapet terus handle nya juga kayu dengan motif yang mewah banget nah ini untuk detail si coating ketingannya granitnya bawahnya sama aja terus ini juga nih yang pen kotaknya nih dia kayu mewah super mewah banget belakang pantatnya nih dan ini granitnya coating granitnya aku bakal jelasin fitur-fitur atau kelebihan-kelebihan siprus ini memiliki ketebalan 3 mm lebih tebal dari panci umumnya yang mana tentu tidak mudah tergores atau anti gores klaimnya terus dia juga healthier mengklaim kalau dia lebih sehat dari panci pada umumnya untuk coatingan dia marble bebas bahan beracun seperti PFO Afri yang menyebabkan kanker dan selain itu dia juga anti lengket tentunya jadi bisa tanpa minyak untuk lapisan coating tebal tidak mudah terkelupas apalagi baret dibuat dengan teknologi tinggi yang mana awet digunakan strong head coating dapat digunakan di semua jenis kompor seperti kompor induksi kompor listrik maupun kompor gas yang biasa kita pakai untuk variasi ukuran sangat lengkap siprus ini punya frypan fry wok wok grill pan dan juga selain itu dia juga menjual seperti sutil-sutil set dan perlengkapan makanan masakan yang lain untuk handle dia juga memiliki ciri khas dia selalu handle ini kayu supaya tidak terlalu panas nih dia ada yang putih seperti ini dan ada juga yang coklat-coklat gelap seperti ini dan untuk harganya harga siprus masih dibanderol dengan harga yang menurut aku worth it karena sepadan dengan kualitas dari produknya yang sangat bagus untuk harga itu minimalnya itu bisa siprus dibanderol dengan harga yang paling kecil seperti fry woknya eh apa frypan terkecil size paling kecil atau fry yang kotak seperti ini itu dibanderol seharga 170 ribuan ke atas sampai dengan 400 ribu dan dia punya siris-sirisnya paketan-paketannya seperti yang ada pancinya dengan ada yang frypannya seperti itu dan kalau misalkan mau beli satu set atau perset-persetnya juga ada siprus menjual set-set seperti itu seperti jenisnya ada macam-macam itu bisa lebih murah dan kalau misalkan mau lebih murah bisa lagi apa nungguin promo di justif bunda pica siprus menurut aku dia hampir super paket lengkap aku ini adalah panci terbaik yang pernah aku punya walaupun aku mungkin punya juga ada panci yang bagus juga yang harganya lebih mahal daripada siprus tapi aku udah suka banget sama produk siprus ini menurut aku dia sangat bagus tapi tidak yang terlalu mahal atau mewah-mewah banget sampai juta-jutaan gitu tapi dengan kualitasnya udah the best banget nah kekurangan dari eh granite coating itu hampir menurut aku nggak ada karena memang dari segi panci itu aku paling suka coatingannya granite sedangkan dan kalau si keramik nih aku punya satu yang keramik coating ini seperti ini nih dia detailnya dia memiliki kekurangan umur pakai dan petunjuk perawatan nah wajan ini tuh berbahan dasar logam aluminium yang diberi lapisan keramik aman digunakan tetapi lama-kelamaan akan terkikis seiring dengan penggunaan nah takut bahan logam yang akan larut ke dalam makanan terutama jika masak dalam suhu tinggi so tetep ini untuk keramik coating diperhatikan banget untuk umur pakai dan perawatannya bagaimana tapi kalau misalkan kelebihan dari keramik coating dia super anti lengket bagus banget kalau mau bikin telur di sini ini lebih bagus daripada granit kalau granit sama-sama anti lengket tapi bener-bener kalau bahan keramik ini dia tuh ngebentuk bulat telurnya tuh cakep banget jadi udah pasti telurnya tuh anti gagal dan hasilnya tuh super cantik karena material lapisan keramik ini yang lebih licin sehingga mudah membuat kreasi masakan yang lebih cantik lalu yang terakhir untuk perawatannya nah perlu diperhatikan kalau misalkan bahan-bahan panci berbahan seperti ini itu perlu perawatan yang baik gitu nggak perlu perawatan khusus banget tapi yang penting tidak seperti tidak menggunakan sutil-sutil berbahan stainless atau seperti besi gitu jadi gunakanlah sutil-sutil berbahan seperti silikon berbahan nylon ataupun plastik yang food grade dan juga bahan-bahan apa sutil-sutil berbahan kayu yang kedua perawatannya juga jangan menggosok-gosok atau mencucinya dengan kawat gitu kan biasanya kita suka mencuci dengan kawat itu pakai penggorengan yang mana penggorengan tuh biasanya kena lengket-lengket makanan nah sebisa mungkin karena dia permukaannya halus menurut aku menggunakan dicuci dengan busa aja itu sudah sudah nggak lengket gitu bekas-bekas masakan yang menempel tuh udah pasti langsung bersih disirem air aja tuh dia jelas udah nggak ada tempel-tempel menempel gitu jadi cukup dengan busa aja jangan dicuci dengan kawat karena takutnya jadi jadi mengikis dan juga baret gitu walaupun sebenarnya nggak mudah nggak mudah kebaret kebaret tapi karena terlalu mungkin terlalu sering pakai kawat bisa jadi itu memudahkan apa panci kita itu mudah terbarat atau mudah rusak oke sekian review dari aku udah tentang panci perpancian siprus ini semoga bermanfaat dalam bunda-bunda yang lagi memilih peralatan masak nah untuk bunda-bunda yang pengen langsung beli peralatan cara masak ini dimana bisa langsung klik aja link di description box aku kalian bisa langsung beli di official store-nya atau kalau misalkan pengen nyantai nyarinya pengen nungguin yang promo-promo pas lagi murah bisa aja join grup di justi bunda pica di grup justi bunda pica itu udah sering banget ada promo-promo dari brand siprus ini biasanya mereka ngasih harga-harga justi per untuk para justi per yang mau ngejualin biasanya mereka selain ngadain promo mungkin promo juga di official store biasanya tapi kalau misalkan promo justi per biasanya lebih 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 banyak gitu dibanding diskon di official store-nya gitu jadi kalau misalkan yang santai-santai pengen beli panci bisa aja tuh nungguin pas lagi promo di justi bunda pica join aja dulu grupnya nah grupnya aku kasih juga ya di description box hai hai